oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya sahabat kelinci oke saya tidak sendiri saya ditemani kelinci saya disini ini saya beri nama si puku umurnya masih 2 bulan lahir oktober 2002 kemarin ya ini sapihan ini betina ya oke jadi pada video kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana sih atau apa-apa saja sih yang harus kita perhatikan ketika kita oke jangan lupa like, subscribe dan aktifkan loncengnya ya agar teman-teman bisa melihat video-video updatean saya selanjutnya kita juga harus cek kondisi kesehatan pada kelinci kita oke gimana cara ngeceknya cara ngeceknya kita gak harus pergi ke dokter hewan atau ke pet shop ya karena ini hanya pengecekan biasa saja oke karena ini juga usianya masih 2 bulan jadi kita harus rajin-rajin mengeceknya setiap hari agar tidak terkena penyakit seperti skabies atau penyakit kembungan mencret ya apalagi dia puluh itu tidak bagus untuk kelinci juga ya oke jadi yang pertama yang harus kita cek mulai dari bulunya ya mulai dari bulunya dari mulai depan mulai kepala sampai badan belakangnya kita cek apakah ada yang rontok atau tiga oke apakah berkutu atau ada ketumbinya terus segera kita bersihkan ya setelah kita bersihkan kita beri obat oke selanjutnya di telinga ya kita cek telinganya di tanya apakah ada kudis atau skabiesnya kita cek oke kondisinya ini mulus ya bersih juga oke aman setelah itu kita cek di kondisi matanya kita cek kondisi matanya apakah ada beleleknya atau tep matanya kita harus cek setiap hari ya takutnya ketika ada tep matanya kita tidak lihat makin lama-kelamaan akan menutupi selaput matanya dan dia tidak bisa melihat ya kita harus ekstra mengobati gitu oke setelah itu kita cek hidungnya hidungnya apabila berair kita segera lap ya karena apabila hidungnya berair itu akan menyebabkan peluh pada kelinci ya apabila sudah peluh dia akan bersin-bersin dan kita akan lebih sering memberi obat juga jadinya oke setelah itu digigi ya gigi juga kita cek ya kadang ada mau yang gitu ya giginya tonggo sekali itu dia apa ya untuk memakannya untuk menggigit dia apa ya dia harus presisi seperti ini kita cek juga kondisi giginya kita cek ya kita cek dulu kondisi giginya oke kondisi giginya bisa dibilang normal ya karena tidak terlalu penek dan tidak terlalu panjang juga oke setelah itu kita cek kondisi kakinya kondisi kakinya dari mulai kaki depan dan kaki belakang apakah ada kudis atau skebius kita lihat juga kondisi kakinya bagus yang mulus belum ada tersenang penyakit oke oke yang terakhir kita cek adalah kondisi kelaminnya oke kita cek kondisi kelaminnya apakah ada perpasangan atau tai-tai yang menempel ini kondisinya bagus ya kondisinya bagus sehat semua ya mudah-mudahan ini klinci kita sehat ya karena tidak ada tanda-tanda penyakit mudah-mudahan kita harus sehat karena selalu kita perhatikan oke ya apabila kita mendapatkan kondisi klinci kita tidak baik atau ada kudis harus segera kita tindak harus kita tidak kasih obat segera kita tidak menyerang di bagian-bagian tubuh lainnya dan tidak membuat klinci-klinci kita terserang ya kita juga apabila klinci kita terserang penyakit yang lainnya ikut menular ya disayangan sekali kalau tidak setiap pada hari ini itu tadi teman-teman yang harus kita perhatikan selain kita memberi makan memberi minum dan memberi vitamin pada klinci kita juga harus perhatikan kondisi kesehatan pada klinci ya nah itu tadi teman-teman trik yang saya berikan semoga bermanfaat bagi teman-teman ya apabila bermanfaat bagi teman-teman oke jangan lupa like, komen, dan subscribe video-video saya agar saya lebih semangat lagi membuat konten-konten video tentang klinci ya selamat menikmati